Intro Kepala Riansa memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan juga Tata Ruang Nasional di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Aceh, Senin 24 September 2018. Dalam upaya meningkatkan kualitas rencana Tata Ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan sistem informasi geografis Tata Ruang atau GIS-TAR yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana Tata Ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah. Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana Tata Ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana Tata Ruang dan pengawasan implementasinya. Peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2018 bertema Tanah dan juga Ruang untuk Keadilan dan juga Kemakmuran maknanya adalah tanah dan juga ruang sebagai suatu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan juga kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan juga untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun negara. Nova Irianza dalam sambutan Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR BPN Pusat Sofian Ajalil yang ia bacakan, mengatakan pembangunan ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, masih terhambat oleh belum maksimalnya pengaturan persoalan pertanahan. Untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, dan juga penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan juga penguatan hak masyarakat atas tanah hutan adat, kata Nova, pemerintah telah merencanakan program reforma agraria. Reforma agraria adalah proses yang berkesinambungan demi kepastian dan juga perlindungan hukum, serta keadilan dalam bidang pertanahan dalam mencapai kemakmuran. Reforma agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9 juta hektare dan jumlah itu terdiri dari 600 ribu hektare tanah transmigrasi, 3,9 juta hektare tanah legalisasi aset, 400 ribu hektare tanah bekas HGU, dan juga 4,1 juta hektare tanah pelepasan kawasan hutan. Program tersebut diharapkan selesai pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.